suami pengen istrinya pakai pakaian yang lebih bagus itu pasti gitu aku aja nggak pernah masalah kamu pakai baju tidur kamu cuman pakai color doang kamu cuman pakai kaos doang ini apa sih ini kantornya suami aku ya ini 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 tim kita bisa dong nyusup ke dalam kantor sama kamera kita pengen lihat dia ketemu siapa atau ngapain jadi ini mas penyebab rumah ke rumah tangga kami retak Mas belum tahu sih cuman ini tem Oke kita lihat lagi bukan mas serah kan Mas udah pasti mereka pacaran Mas cewek ini emang cantik sih Ayo kita keluar 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 Oh jadi gara-gara ini wanita ini Astaga ini keinginan kamu kan Ini siapa Sekretaris baru aku kenapa Sekretaris baru kamu penampilan kayak gini kamu matang-ngatang penampilan aku yang buruk yang jelek tapi kamu malah pacar sama nenek-nenek ini Hei jaga mulutmu ya Tua-tua lebih keren daripada lu Lu apaan kuping abu tau Punya kaca nggak sih di rumah ngaca dulu dong Tante kan Sekretaris ini istrinya yang sopan dikit dong Tante Oh iya selingkuh maksudnya selingkuh sama nante Enggak Enggak selingkuh kami lagi bahas Kami lagi bahas lagi meeting lagi Kami lagi masalah perusahaan Terus meeting pelukan pegangan tangan kayak gitu Kapan pelu-peluan Kapan Emang lihat situ Ibu-ibu bingung deh saya Ibu kan Sekretaris ya Kenapa kurang ajar banget loh sama istri bos loh Tapi ibu Dia kan keliwatan menghina saya tua nenek-nenek Saya nggak terima dong dihina gitu Kamu tega ngatain aku apa yang kamu ceritain sama dia Banyak aku cerita sama dia Kamu penampilan kayak gini jelek Wajar Wajar aku cerita sama dia Kan aku kan curhat sama dia Minta kasih solusi bagaimana bagusnya Sebenernya ngapain sih disini tadi kamu bilang itu ngomongin soal kerjaan Ini sekarang kamu cerita tentang aku sama dia Lagi hebohnya berantem-berantem Tiba-tiba datang seorang cewek cantik Dan ternyata cewek itu Kalau dalamnya langitnya gini ganggu nggak ya? Nggak apa-apa silahkan Saya mau konfirmasi dari kemarin Bapak Jukan Nama Tio Kurniawan Ya betul Umur 30 tahun Status single Apa? Single? Jadi aku ini kok mau anggap Bapak? Sabar dulu Kan orang lagi yang jalan Simbat baik Nggak Mbak dari mana ya Mbak dari mana? Maaf saya dari asuransi Oh asuransi terus ini ikut asuransi Tadi mau konfirmasi data Data ini didapat dari mana? Dari Pak Tio Dibilang single Iya dia bilang single Tapi tunggu 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 Sebentar Tadi kan disini claimnya Atas selama ini Stella 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 itu siapa? Siapa? Kamu diem dulu Gak usah banyak obos Kan yang kalian mau jelasin sama kamu Kamu diem dulu Bentar Pak Ya udah nanti saya telepon Bajai ya Udah diem nanti nggak? Pertanyaannya Stella itu siapa? Dan apa hubungannya sama suaminya Yolanda? Mas Apaan sih? Kamu diem aja Kamu kenapa denger nang-nang tadi? Kamu kenapa denger nang-nang tadi? Kamu kenapa denger nang-nang tadi? Kenapa status kamu Kamu diem aja kan ini Oke oke sekarang disini mau nanya Hargai silahkan Mbak Apa status kamu single tadi disitu? Karena aku tadi kan tulis disitu statusnya single Karena aku kan dari perusahaan sengaja pengen dapet premium yang lebih murah Berarti kamu bohong? Kamu diem dulu Kamu diem dulu Biasa aja dong kalo ngomong gak usah ngegas Biasa aja Eh yang namanya asuransi kan lu juga merindungi jiwa keluarga-keluarga lu Kalo lu single kan nanti Alih waris tadi kenapa Stella? Nah saya juga kan gak tau mas Tiba-tiba dateng tadi tuh Ya saya juga kan gak tau Ya tapi kamu kan masih tau kenapa dia bilang itu input dari kamu Ya juga Ini bener nama kamu Pak udah kita meeting Makanya Mbak Dandan dong yang cantik kayak saya Kalau dandan cantik lakimu betah dirumah Tau? Dengar itu meeting gak? Service dong dirinya luar dalem Ya kita meeting Males lah kulit kamu Mbak Bosen liatnya Udah telan Udah telan Udah 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 nenek-nenek juga bukan inget umur ya Bukan inget azab nih pada berdua Oke Apa sih emang kena Stella Sekarang Stella Kita harus cari tau Stella itu siapa Artinya alih waris itu bisa kan istri, anak Itu kalo misalnya kenapa-napa terjadi sesuatu Dia menerima uang warisan Gak bakal salah Udah Manasih Aku ini istrinya Walaupun istri Tapi di sini kami lagi kerja Lagi meeting Sibuk Udah Jujur kamu udah cantik cuman maaf Kenapa? Cuman maaf Kamu cuman kurang dandan aja Coba gini